Intro Awan mendung industri kripto masih belum berlalu. Kali ini dari Indonesia, otoritas jasa keuangan melarang lembaga jasa keuangan untuk menggunakan memasarkan atau memfasilitasi perdagangan aset kripto. Ketua Dewan Komisioner OJK Wimbo Santos memperingatkan, aset kripto merupakan jenis komoditi yang memiliki fluktuasi nilai yang sewaktu-waktu dapat naik dan turun, sehingga masyarakat harus paham risikonya. Untuk itu, OJK memperingatkan agar waspada terhadap dugaan penipuan skema ponzi investasi kripto. OJK pun menegaskan bahwa pihaknya tidak melakukan pengawasan dan pengaturan terhadap aset kripto, sebab kegiatan tersebut dilakukan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEPTI, Kementerian Perdagangan. Sebagai informasi, regulasi aset kripto diatur lewat Peraturan BAPEPTI No. 2 tahun 2019 tentang penyelenggaraan pasar visi komoditi di bursa berjangka. Di Indonesia, aset kripto dianggap sebagai komoditi bursa berjangka dan masih dilarang sebagai alat bayar. Serangan ransomware yang menyerang komputer Bank Indonesia dilaporkan bisa lebih besar dari perkiraan sebelumnya. Cuitan Twitter Dark Tracer mengatakan, besaran data yang diserang menjadi 74 GB dari sebelumnya 487 MB. Sementara itu, internal PC yang dikompromikan sebelumnya 16 PC menjadi 237 PC. Pakar keamanan siber dari vaksin.com Alphonse Tanujaya juga menyebut hal yang hampir sama. Menurutnya, kebocoran data yang terjadi tidak hanya menimpa cabang BI di Bengkulu, namun juga menimpa cabang lain di lebih dari 20 kota seluruh Indonesia. Selain itu, jumlah komputer yang terkena adalah lebih dari 200 komputer dengan 52.868 jumlah dokumen. Sebelumnya, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono menyatakan, pihak Bank Indonesia membenarkan adanya serangan siber ke lembaga tersebut. Serangan itu telah diketahui pada Desember 2021 lalu. Siap-siap, rencana penghapusan kelas dalam badan penyelenggara program jaminan BPJS Kesehatan kian dekat. Dewan Jaminan Sosial Nasional DJSN akan mengubah penerapan kelas layanan BPJS Kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan. Perubahan ini dengan menghapus kelas yang selama ini menjadi kelas tunggal. Artinya, kelas BPJS Kesehatan yang selama ini dikenal terbagi jadi tiga, yakni kelas 1, 2, dan 3 akan dihapuskan menjadi kelas rawat inap standar atau kelas standar. Ada beberapa langkah yang dilakukan sebelum mengimplementasikan kebijakan tersebut pada tahun 2023 mendatang. Di tahun ini, DJSN akan menyiapkan peraturan pelaksana dan uji publik, serta harmonisasi peraturan pelaksana terkait iuran. Selanjutnya, bersama dengan Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan akan mulai melakukan pemetaan dan uji coba kris JKN. Uji coba akan dilakukan di beberapa rumah sakit yang dinilai sudah siap. Kemudian, DJSN juga akan menyiapkan infrastruktur bagi rumah sakit yang memang perlu melakukan penyesuaian menjadi kelas standar, serta juga terus melakukan sosialisasi hingga edukasi ke publik, baik secara langsung maupun dengan media sosial. Di tengah tren Bank Sentral Global ingin mengerek suku bunga acuan, Bank of Japan justru mengambil langkah lain. Bank Sentral pimpinan Haruhiko Kuruda ini mempertahankan suku bunga acuahnya minus 0,1% dan menyatakan akan terus dipertahankan hingga inflasi mencapai 2%. Pada kesempatan yang sama, BOJ memproyeksikan inflasi di tahun fiskal 2022 yang dimulai April nanti mencapai 1,1%, naik dari proyeksi sebelumnya 0,9%. Artinya, proyeksi inflasi masih di bawah target BOJ 2%, sehingga suku bunga kemungkinan tidak akan dinaikkan setidaknya hingga 1 tahun ke depan. Selain suku bunga, Bank of Japan juga mempertahankan kebijakan Yield Curve Control, serta pembelian aset. Dengan demikian, suku bunga kredit di Jepang juga tidak akan terkerek tajam. Suku bunga kredit pemilikan rumah atau KPR misalnya saat ini masih di bawah 3%. Di tengah-tengah ancaman krisis chip dan rantai pasok, Apple berhasil menduduki juara pengiriman smartphone di seluruh dunia pada kuartal 4 2021. Produsen iPhone itu berhasil menumbangkan para perusahaan besar lain seperti Xiaomi, Samsung, hingga Vivo. Dalam laporan kanalis terbaru, Apple kembali ke puncak setelah 3 kuartal digeser oleh merek lain. Capaian Apple disebut permintaan yang tinggi dari iPhone 13. Dalam laporan itu, Apple berhasil merup 22% pangsa pasar dan melengserkan Samsung, yang sempat ada di posisi pertama pada kuartal sebelumnya. Raksasa teknologi Korea Selatan itu berada di urutan kedua dengan 20%. Sementara Xiaomi pada urutan ketiga dengan 12% dan posisi empat diisi oleh Oppo dengan 9% market share dan Vivo 8%. Secara umum, pengiriman keseluruhan tumbuh tipis 1%. Perusahaan disebut masih bergulat dengan masalah rantai pasokan dan peningkatan kasus COVID-19. Nicholas Peng, Vice President Mobility Canalist menyebut, gangguan rantai pasokan punya dampak besar pada vendor di kelas bawah. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.